Halo semuanya, kembali lagi bersama aku DPS dan Free2Play masih disini tempatnya. Kali ini aku bakalan ngasih kalian guide gimana caranya buat temen-temen bisa ngasih damage maksimal, hasil maksimal. Dan kayak kalian ngerasa kok, bang aku DPS tapi kok entah kenapa DPS aku selalu kalah sama yang lainnya. Apakah aku ada salah build, apakah aku ada salah apa segala macem. Kali ini di video ini aku bakalan bantu kalian untuk ngulik DPS-in kalian, oke? Sebelum kita berlanjut untuk ke videonya, disini aku mau memperkenalkan Ruben Top Up. Buat temen-temen yang ngerasa kayak untuk F2P kesusahan dan temen-temen kayaknya ngerasa kepingin untuk Top Up, temen-temen bisa langsung kunjungi Ruben Top Up dan temen-temen bisa menggunakan kode EDOCS untuk mendapatkan diskon dari Ruben Top Up. Temen-temen bisa langsung kunjungi rubentopup.com Dan aku bakalan taruh juga untuk linknya ada di description di tiap-tiap video dan di live streamingku. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja Top Up di Ruben Top Up. Tapi untuk sekarang aku bisa ngasih kalian untuk soal POV-nya dari Phantom Necro. Tapi ini semua guide, ini nggak bukan untuk buat untuk Phantom Necro doang. Ini berlaku untuk kalian semua. Oke, seperti yang pertama kali aku bakalan bahas adalah antara kombo, omni, ataupun cooldown yang mana dulu sih yang harus kita cari gitu kan. Kalau dilihat dari status C, memang kelihatannya kayak kombo itu bakalan kayak nomor 1 buat temen-temen cari. Omni, cooldown, itu persamaan. Intelligent. Jadi kayak bang aku harus naikin apa nih bang, apa segala macem. Yang pertama kalian bakalan ngeliat untuk di skill kalian. Kalian pencet K dulu. Lalu kalian akan masuk untuk ke talent. Oke, disini. Kalian harus bisa untuk nyalain skill kalian ini dulu. Menurutku seperti itu. Gitu. Jadi, kayak contoh. Bang, andai kata kalau aku naikin untuk ke kombo semua. Aku pukul rata untuk ke 50% apakah bagus atau nggak. Jawabannya nggak. Tapi kalau ini kayak omni, ama ini kalian membuang omni dengan cooldown kalian sama dengan hasilnya jelek. Karena, kalian lihat lagi. Di skill-skill tiap-tiap job, kegunaannya tuh pasti berbeda-beda. Tapi aku bakalan bisa bilang, damage utama kalian tuh bakalan selalu ada di core passive yang kedua. Yang mana itu ada di omni. Oke. Sedangkan cooldown ini juga mempengaruhi. Dan cooldown ini untuk nyari 10%-nya gampang. Jadi aku rasa temen-temen nggak bakalan ada masalah. Dan, berarti apakah kombo kalau gitu nggak penting bang? Bang, bang, berarti ini nipu dong untuk yang di depan. Bukan nipu gitu. Bukan nipu. Kombonya itu bukan nggak penting. Lebih pentingan omni atau apa nggak segala macem. Jadi, kalian harus tahu dulu untuk kombo omni dan cooldown kegunaannya untuk apa. Cooldown itu kegunaannya adalah untuk supaya skill kalian muternya lebih cepat. Omni, kegunaannya adalah untuk ngeluarin damage kalian. Lebih sakit lagi gitu. Jadi, omni itu bakalan nge-convert damage kalian buat jadi lebih galak gitu. Sedangkan kalau kombo, setiap kali kayak kalian nge-hit dengan menggunakan kombo-kombo, itu berarti damage kalian tuh bakalan lebih sering untuk mengeluarkan percikan. Yang mana itu artinya damage juga gitu loh. Dan, kalau kalian kepengen untuk bikin damage DPS, kalian kenceng banget. Yang aku bisa anjurkan ke kalian adalah, kalian untuk di meta 40 dengan equipment set yang udah 8 pieces, dan aksesoris yang udah 2 biji, set kalian udah beres semuanya, aku bakalan bisa bilang yang harus kalian kejar adalah cooldown 10%. Omni-nya kalian harus bisa ngejar untuk 11,4. Di sini aku kurang nih. Ini sayangnya aneh banget aku kurang 0,1. Di sini kalau teman-teman lihat ya, omni ku itu udah 11,3. Jadi aku tuh kayak kurang 1. Seharusnya kalau omni ku bisa naik untuk 11,3, aku bakalan bisa ngeluarin untuk omni 2, cooldown 1, dan kombo 3. Bahkan di sini kayak kombo ku udah mulai masuk ke 37%, hampir ke 42%, gitu. Di saat teman-teman bisa untuk ngeluarin omni 2, dan untuk ngeluarin dari cooldown 1, kalian pasti bakalan bisa ngehasilin dampak damage yang terbesar. Dan percaya nggak percaya? Ini sama-sama nih barengan ya. Ini bukan karena aku phantom nekro. Kalian job apapun, job apapun, kalian coba lihat core passive kalian. Pasti main DPS kalian, main skill kalian untuk di DPS, itu pasti selalu ada di nomor 2. Yang mana itu ada di omni. Makanya kenapa kalau aku bilang omni harus bisa masuk di 2, gitu. Dan oke, kalau teman-teman di sini udah mengerti, untuk soal apa yang harus dinaikin, kenapa, dan alasannya, jadi, plannya adalah cooldown 1, omni 2, baru nanti kalian all out buat ke kombo. Itu adalah plannya. Tapi, lagi-lagi, kita lihat lagi dari inscription nih, guys. Inscription, di sini nih ada masuk ke core. Core ini ada 3 jenis. Core yang paling atas, ini adalah core untuk kalian nambahin buat nge-recovery HP kalian. Yang mana itu artinya buat kalian DPS gak guna. Ini lebih karena buat kayak ketanker-tanker punya. Kalau untuk Vautina yang di tengah, ini kegunaannya adalah untuk kalau biar kalian larinya cepat. Dan aku ngerasa kayak gak perlu lah kita doubling gitu. Nah, ini yang pertama nih. Apakah Vautina ini jelek bang? Jawabannya enggak. Ini bagus banget. Apalagi kalau buat teman-teman yang pecinta PVE. Tapi sayangnya, Vautina menurutku kalau untuk di PVP kurang bagus. Jadi ini berlaku untuk PVE ataupun dungeon. Dan, Bang, kalau aku naikin ini dulu gimana? Gak bisa. Kita masih kekurangan in scrap stone energy-nya. Masih kekurangan banget. Karena di sini lagi-lagi, dengan berpatokan yang tadi dari core-nya punya, cooldown harus 1, omni harus 2, sisanya combo 3, baru kamu bisa all out untuk ke combo. Kamu harus nyocokin dulu untuk di statusmu. Kamu ini kurangnya di mana? Jadi, saranku buat teman-teman, cooldown omni, ini kayak kalian path-nya kalian jalanin dulu. Total di kiri, di kiri ini bakalan ada 4 cooldown, dan total di kanan bakalan ada 4 combo, dan di tengah bakalan, eh, 4 omni, dan di tengah bakalan ada 4 combo. 1, 2, 3, 4. Oke. Dan semuanya bakalan kalian bakalan bisa dapetin 50%, 50%, dengan catatan kalau emblem kalian bagus. Bakalan 50% itu bakalan ada 2, dari 4, 2-nya bakalan 50%. Itu cooldown, omni, dan combo. Dan, apa dulu yang harus kita naikin? Yang pertama kali yang harus kalian naikin, udah pasti jelas, dari cooldown-cooldown, cooldown omni, harus kalian harus mentokin dulu, dari paling atas 3-3. Setelah itu kalian naikin lagi cooldown-cooldown di sini. Di sini kenapa kok punya aku nggak mentok? Karena cooldown-ku udah lebih dari 10%. Siarat untuk cooldown yang pertama adalah 10%. Jadi di sini cooldown-nya aku nggak pasang 3, aku pasang 2 doang, karena cooldown-ku udah lebih dari cukup. Jadi, cooldown-nya aku bikin 2, omni-nya 3, dan ini cooldown 3, ini cooldown 3, eh, apa, omni 3, cooldown 3, cooldown 3, omni 3. Nah, terus sisanya buat apa? Sisanya udah pasti jelas kita lariin ke kombo dong, karena kombo bagus banget gitu. Tapi, ya itu, percuma kamu punya kombo, tapi kalau omni-mu dikit, cooldown-mu dikit. Jadi ini adalah 2 aspek yang penting untuk ngebantu, ngedukung dari kombo punya. Dan, kalau gitu, tanyanya gini, bang, kombo kan kita kan cuma perlu untuk 34%. Nih, kita kan kombo kan nggak bisa ke 4, kita kan cuma perlu 34%. Kenapa kok abang disini kombo-nya kok menjadi 37%? Nah, ini fun fact lagi. Karena dari sini, dari Inscrap Stone, itu nggak ada gitu. Kita nggak cukup Inscrap Stone-nya. Kita coba lihat ya, andai kata kayak komboku, ini aku ganti nih coy. Kombo tak bikin ke 34, apakah kita bakalan bisa naikin ke Vautina? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Tapi, tadi aku udah ngetes. Ini, ini, ini kalau tak kurangin, aku bakalan bisa untuk main di Vautina, guys. Bentar ya. Kombonya 35,5. Berarti aku masih bisa ngurangin lagi kombonya. Ini tak cabut lagi. Kombonya bakalan jadi 34, persis. Nah, nih, di Thailand masih 3 nih, masih sama nih, 34. Bila tadi 37. Apakah aku bakalan bisa untuk naikin ke Vautina? Udah pasti jelas bisa. Gitu. Udah pasti. Tapi, lagi-lagi. Aku ngecek untuk damage Vautina, sama dari kombo yang tadi 34 sama 37%. Masih jauhan bagusan di kombo. Bang, berarti artinya Vautina jelek dong? Enggak, Vautina nggak jelek. Cuman, Vautina menurutku layak untuk dinaikin di saat apa? Di saat semua aspek cooldown kalian, di saat semua aspek kombo kalian, yang tadi kan total kan tiap jenis kan ada 4 ya, cooldown itu ada 4, kombo ada 4, omni ada 4. Di saat semua aspek itu, kamu udah naikin semuanya, untuk level 3, level 3, level 3, kamu baru boleh gerak untuk kesini, ke Vautina. Sambil jangan lupa ya, untuk aspek-aspek penting lainnya ya, specialization. Intelligent. Dan di sini teman-teman harus tahu, untuk soal status, permasalahan status, kayak kalau kalian ada pilihan, bang, aku mendingan ngambil apa ya bang ya, untuk di emblemku. Kadang di emblem itu ada status terbaik, untuk ATK 3, ada intelligence, apa yang harus aku utamakan. Yang pertama adalah untuk di emblem, teman-teman harus bisa pastiin dulu, karena ini resource terbatas ya. Jadi kayak aku ini, ini aku PRku ini di sini, dia out of control. Yang harus kita lakukan adalah, sebenarnya bang, berarti emblem ini kita harus cari apa? Emblem yang perlu kamu cari. Tapi sebenarnya, kalau untuk di emblem yang paling bawah, sisi kanan, ini poin penting yang harus kalian cari adalah 2, upper left, upper right. Biar combo sama omni kalian bisa naik ke 50%. Sedangkan kalau untuk yang sisi kiri, out of control, untuk di tempat out of control, apa yang harus kita utamakan? Kayak gini, ini kan 2 kan, ini salah. Ini mau omni-nya sebenarnya nggak, nggak 50% juga nggak ada masalah. Tapi kalau dapet 50%, ya why not? Kenapa nggak kita ambil? Tapi yang harus diimportin, yang harus diutamain apa? Cooldown-nya 3, combo-nya juga harus dapet 50%. Jadi bagian bawah dua-duanya ini, harus upper right sama upper left minimal. Biar kalian bakalan dapet bagus. Karena dari tambahan 50%, combo kalian bakalan gusus banget. Lalu selanjutnya, bang kalau yang di tengah nih bang, yang tengah ini yang diutamain apa buat dinaikin? Menurutku untuk di tengah, yang diutamain itu adalah specialization. Oke? Kalau resonance, kegunaannya adalah untuk seberapa cepat ulti kalian keluar. Gitu aja. Kalau fokus, fokus apakah penting? Penting juga. Tapi kalau aku bisa bilang, utamain yang tengah. Tengah, fokus sama ini bebas. Dan ini aku kan udah keluar satu-satu. Jadi menurutku ini udah kayak bagus banget buat aku gitu. Kalau buat naikin perfect, 5 kayaknya nggak mungkin kan, 5 pet ya. Ini cuma bisa, 2 pet doang dan, yaudah lah, yaudah bagus gitu loh cu. Maksudnya, udah, menurutku itu udah oke banget buat itu. Dan, kalau yang di sini, strive, yang diutamakan apakah resonance? Nggak, sebenernya resonance pun nggak perlu diutamain. Yang sampai kayak gimana-gimana. Kalau untuk yang di sisi atas, paling atas, sisi kiri, ini yang harus diutamain. Kiri, kanan. Tapi ini bonus lah. Yang penting pokoknya ininya kalian naik, combo cooldownnya, cooldownnya kalian naik 50%, omnia 50%, menurutku udah bagus banget. Tapi, apakah intelligence jelek? Nggak juga. Karena 100 intelligence setara dengan, 3 ATK. 100 intelligence setara dengan 3 ATK. Dan ATK di sini, memengaruhi damage kalian gede sekali. ATK ini bener-bener memengaruhi damage kalian gede banget. Apakah intelligence berarti lebih jelek? Nggak. Karena 100 intelligence setara dengan 3 ATK. Jadi kalian harus ngatur, in scrap stone kalian, bagus banget. Gimananya, menurutku berarti, untuk utama, kalian harus punya node-nya. Kalian lihat dulu node kalian yang bagus ini yang mana. Kalian naikin. Dan kalau kalian dapat bagus, kalian susun. Kalian susun. Ini aku udah berusaha untuk menyusun sebagus mungkin. Cuman, kekuranganku adalah cuman satu. Di node-ku ini emblem. Kekuranganku adalah di auto-control. Karena di sini aku kurang untuk kombonya. Dan ini, ini adalah tanggungan yang harus aku cari. Sedangkan, out of control dari emblem. Itu aku masih belum nemu-nemu. Jadi ya terpaksa. Sementara, untungnya, syukurnya, aku masih belum terlalu perlu. Karena di sini aku masih ngejar omni sama cooldown. Tapi apakah ke depannya aku harus cari? Kanan-kiri udah pasti jelas harus cari. Kanan-kiri. Karena itu ngaruh damage banget. Dan, alasan kenapa bang? Apakah kenapa kok Vautina, apa segala macam ini, kenapa kok lebih jelek daripada kombo? Kita masuk untuk ke dummy. Let's go. Jadi, di sini aku bakalan teleport untuk ke dummy. Supaya teman-teman tahu konsep Vautina dulu. Kita masuk ke endcast. Oke, di sini aku udah ada di dummy. Dan, apa sih sebenarnya Vautina itu? Sebenarnya apa ini? Jadi, jadi Vautina ini adalah konsepnya. Jika teman-teman mukul sampai stackingnya bisa sampai masuk ke 15, maka nanti kalian bakalan dapet status. Di sini aku bakalan coba untuk bikin ke kombonya ya. Teman-teman bakalan, nah ini nih, ini echo recharge nih. Ini adalah Vautina. Di saat teman-teman bisa masukin stackingnya yang di kursorku ini sampai ke 15, kalian ada bakalan dapetin tambahan status lagi. Bukan berarti jelek. Cuman untuk sekarang aku lebih milih kombo. Tapi nanti ujung-ujungnya Vautina bakalan ambil juga gitu. Sebentar, aku bakalan bikin dia untuk ke 15 dulu. Bentar ya guys ya. 10, 11, 12, 13, 14, ini sekali lagi. Nih, keluar Vautina echo. Specialization attribute, increase, dan lain-lainnya. Jadi, dia itu, di saat kamu stackingnya mencapai 15, baru dia nanti bakalan mengeluarkan Vautina echo. Yang mana, itu ada detikan. Cuman sebentar. Daripada kalian tiap 15 ada tambahan damage terus. Kenapa untuk sekarang, kita nggak ngambil yang constant aja gitu loh. Lebih baik kalian ngambil kombo kalian, damage kalian bakalan lebih constant. Itu adalah alasan kenapa kok, aku untuk sekarang, aku nggak ngambil Vautina dulu. gitu. Aku lebih mementingkan untuk kombo. Lebih baik constant, daripada, tanggung. Nih, kita lihat ya, 14. Sebentar lagi bakalan keluar nih statusnya. Tuh, Vautina echo, Specialization attribute, based on apa segala macem. Ini keluar juga, Bone Spirit, Amplify, Bla-bla-blanya, Shadow Blade, Amplify. Tapi, 15 stacking, untuk 1 kali. Dan untuk cari 15 stacking, itu lumayan memakan waktu. gitu. Damage kalian, undread dulu. Jadi, kenapa kok aku bilang, untuk ke kombo dulu. Tapi dengan catatan, di saat, Omni dan cooldown kalian, udah bisa mencapai 10%, dan 11,4. Ini aku dari kemarin, aku gaca nih, buat nyari 0,1, nggak ada. Kesel banget aku. Dan, untuk dari workshopnya, ini aja aku udah sampai menggunakan, Omni 12, tier 2, Omni 12, tier 2, Omni 12, tier 2. Oke, dan, kita balik lagi ke, inscription. Seperti yang tadi aku udah bilang, cooldown bakalan ada 4 jenis, ada 4 biji, Omni bakalan ada 4 biji, kombo bakalan ada 4 biji. Dan, kalau kalian dapetin perfect 50%-an, berarti, otomatis cooldown kalian, 2 biji, bakalan ada plus 50%, Omni kalian bakalan ada 2 biji, plus 50%, dan yang terakhir adalah, kombo kalian bakalan ada, 2 biji, plus 50%. Tapi, apakah bang? Berarti, apakah aku kalau naikin cooldown, sama Omni semuanya, untuk aku naikin ke level 3, apakah itu berarti, artinya, aku udah bisa buka untuk di talent, di, di yang kedua, di soul trap, atau sama yang di bawah ini, untuk Omni-nya, apakah aku udah bisa untuk ngebuka, untuk 11,4, dan untuk di cooldown-nya, apakah aku bisa 10%? Jawabannya, enggak. Enggak bisa. Kenapa? Nih, lagi-lagi. karena semua equipment kalian, harus rapi. Oke? Di sini untuk di bagian kepala, ini nih kalian bakalan bisa tinggal lihat aja, kalian perlunya carinya apa, segala macem. Kalian cari yang dari intermediate. Oke, kita mulai dari tangan dulu. Tangan ini, pilihan yang terbaik adalah, intelligent focus, atau, intelligent, oh, sorry, paling perfect adalah, di tangan, adalah intelligent focus. itu paling bagus untuk status di tangan. Kalau untuk di knuckle, eh, aksesoris, jadi bukan knuckle. Kalau untuk di aksesoris, sama, intelligent focus. Cuman sayangnya di sini, intelligentku, bawahnya itu hit, tapi enggak apa-apa. Kenapa aku pakai? Karena intelligentku dapatnya status kanan. Di sini, teman-teman bakalan lihat, intelligent, stamina, fokus hit, semua status bakalan dari status kiri, status kanan. Dan yang perlu kita cari adalah status kanannya. Jadi untuk tangan, sama ini, sama apa sih namanya, aksesoris, sama yang ada di gauntlet, semuanya itu, intelligent focus itu terbaik. Oke. Kalau untuk di armor, udah pasti jelas kombo omni terbaik. Aku enggak tahu, apakah bakalan kita ini, omni dan cooldown, bakalan bisa keluar samaan. Aku enggak tahu, karena dari sini tulisannya kombo, omni sama dengan cooldown. Apakah status di baju ini, bakalan bisa untuk keluar, omni cooldown? ini masih misteri jadi aku. Jadi buat teman-teman yang punya info soal itu, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, apakah kita bisa dapetin omni dan cooldown, di status yang bersamaan. Tapi kalau di sini, aku untuk di bajuku, ya kalau andai kata kita enggak bisa bersamaan ya, untuk keluar omni cooldown-nya ya, berarti yang terbaik adalah kombo omni. Tapi, andai kata kalau omni dan cooldown bisa dikeluarin barengan, ya cooldown omni paling bagus. Atau kalau misalnya cooldown kalian udah cukup, ya tetap kombo omni. Udah-udah enggak ada lagi. Pokoknya di sini, poin penting aspek itu omni kalian. Omni itu adalah sumber kalian. Dan di sini lagi, ini aku kombo omni, dan perlu dicatat ya, omni, kalau kalian bisa cari omni, menurutku nyari omni itu paling susah buat kita nge-boosting. Jadi sebisa mungkin, kalian pastikan kalau omni kalian itu 157. Jadi yang ke arah kanan. Oke? Lagi-lagi sama halnya kayak ini. Ini omni-nya ke arah kanan. Kombonya enggak apa-apa, 100 saja enggak apa-apa. Tapi yang penting, omni-nya ke arah kanan. Karena lagi-lagi, aspeknya susah. Kalau untuk yang di sini, di sini ini kombo omni, dan ini yang menyebabkan kenapa kok di statusku, aku enggak bisa mencapai di 11,4. Karena satu status omni ku, dia enggak masuk di sisi kanan. Sampai sedetail itu. Jadi status kita bener-bener harus perfect. Ini kalau andai kata kombonya yang 105, omni ku yang 157, damage ku udah pasti jelas bakalan lebih us-us lagi gitu. Cuman ya, sekarang aku lagi ngabisin resource, ngabisin medal, apa segala macem, buat cari omni-nya aja. Kenapa kok enggak kombo? Nanti kita bakal masuk ke sana. Kayak di sini, ini adalah omni-nya. Omni-nya aku juga ngambil kanan. Jadi omni ku udah bener-bener udah tinggi banget, serdi 157. Untuk yang di sini, omni-nya juga aku udah 157. Oke? Untuk di aksesoris, di sini aku ngambil cooldown, karena, lagi-lagi, karena aku kekurangan untuk cooldown-nya juga. Jadi mau enggak mau, di ring, aku harus ngambil cooldown, buat nutupin yang cooldown yang di sini ini punya nih. 10%. Aku kalau ngelepas cooldown yang di sini, ini kan kalau, andai kata ya, dari cincin, ini kan intelijen cooldown nih. Kalau cincinnya tak lepas, eh bentar, ya enggak bisa dibattle. Bentar ya guys ya. Oke, kita reset dulu. Dan kalau di sini cincin, cooldown-nya tak lepas, sama aja, aku tetap enggak bakalan bisa. Di sini cooldown aku di 8,7. Bang, tadi kan cooldown-nya kan masih, belum keisi penuh, tetap enggak bakalan bisa bang. Tetap enggak bakalan keburu, kalau cooldown-nya enggak penuh. Coba kita lepas di combo lagi ya. Nih, buat ngisi di cooldown. Nih, ini cooldown-ku, 3, 3, 3, 3. Oke, dan kalau teman-teman lihat di sini, cooldown itu masih 9,1. Jadi tetap kurang. Masih kurang, enggak bisa. Jadi memang ada beberapa yang kalau kamu harus milih, omni atau cooldown, kamu lihat bahwa kamu harus balancing semua statusmu ini, supaya dua-duanya bisa aktif. Yaitu tadi patokannya, cooldown 10%, omni harus 11,4, baru sisanya kamu bisa all out untuk ke kombo. Untuk Vautina-nya nanti dulu. Gitu. Dan, sebentar ini aku balikin dulu. Ini aku balikin ke kombo. Nah, lanjutan lagi ya. Kita ngomongin soal equipment nih. Di saat teman-teman udah bisa dapetin omni rata kanan, omni rata kanan, omni rata kanan, omni rata kanan, yang ini harusnya omni rata kanan, dan yang di sini nih, cooldown untuk buat naikin 10%, dan di sini nih, kombo fokus, karena untuk di celana itu gak ada omni setauku. Sebentar, kita lihat lagi. Di cap, memang udah pasti jelas yang bakalan kita ambil adalah kombo intelijen, atau kombo fokus. Jadi, entah intelijen, entah fokus, yang mana aja, itu boleh. Itu boleh. Aman. Fokus menurutku juga gak jelek. Fokus bagus. Lalu, untuk yang di batch-nya, sama, kombo cooldown. Lagi-lagi. Di sini, aku harus punya cooldown, 2 biji, supaya, cooldown-ku bisa mencapai 10%. Kalau enggak, gak keburuh gitu. Dan, untuk di belt-nya, yang paling bagus, kombo intelijen, atau kombo fokus. Dan di sini pun, di belt pun, aku juga udah dapetin status, yang aku mau. Kombo intelijen, gitu. Untuk di, senjata, senjata, kombo intelijen, atau kombo fokus, gitu. Jadi, temen-temen yang perlu pasang, kalau temen-temen kepengen cooldown, kalian mencapai 10%, syaratnya itu adalah, dari 4 cooldown kalian, semuanya harus level 3, dan dari equipment kalian, 2 status pakai cooldown. Sisanya, kalian pakai omni. Gitu. Biar, ya itu tadi. Biar dari talent-nya, supaya temen-temen bisa, untuk masuk ke, omni 11,4, cooldown 10%. Sisanya, kalian buang semuanya, ke kombo. Gitu. Tapi, sebenarnya, bang, apakah kalau kayak gitu, berarti sekarang ini adalah best status? Ini adalah best status. Itu adalah best status, untuk temen-temen semuanya, sebagai pemain DPS. Tapi, seiring berjalannya waktu, someday, bakalan ada equipment 110. Yang mana itu artinya, kalian buat cari kombo 3, yang disini, buat nyalain sampai level 3, yang disini untuk nyalain level 2, yang disini untuk nyalain level 1, itu udah biasa banget. Udah nggak yang kayak, lo ini kok nggak nyala ya? Sebentar. Oh, ringku tak terlepas coy. Sebentar. Oke. Pantesan kok ilang. Nah, oke. Berarti, kayak kalian mau cari untuk ini, untuk status terbaik ini, untuk sekarang di meta equipment 110, berat. Tapi begitu kalian masuk, eh, di meta 100 bakalan berat. Tapi begitu kalian masuk di meta 110, untuk nyari status kayak gini, ya jadi gampang, gitu. Tapi nanti di 110, dengan adanya pengaturan status yang baru, kita nggak ada yang tahu. siapa tahu omni kita bisa mencapai di 15,6%. Yang mana artinya damage-mu dari ketambahan 2,5, jadi 7,5 menjadi 15%. Itu artinya kalian wus-wus. Jadi yang menurutku yang harus diutamain adalah, omni dulu, supaya omni kalian bisa mencapai damage tertinggi kalian, setelah itu baru cooldown, cooldown kalau memang nggak bisa dikejar nggak apa-apa, sedapatnya aja, setelah itu combo. Tapi kalau dilihat dari statusnya, menurutku combo itu, yang kalian cari itu bukan dari status ininya, karena status disininya sih menurutku, ya bagus, tapi nggak yang signifikan. Malah menurutku yang cooldown yang lebih bagus. Jadi sebelum kalian bisa all out untuk buang semua status kalian ke combo, dengan catat, ini kalau untuk kita omongan endgame nih ya, kita ngomongin endgame nih nanti, someday. Karena 110 pun nggak bakalan bisa kalian bikin ini maksimal-maksimal, di atas maksimal. Nggak mungkin bisa. Itu harus nunggu nanti next update. Tapi kalau kalian kepengen selalu DPS kalian untuk menjadi DPS tertinggi, kalian harus bisa untuk bikin cooldown omni, harus bisa semaksimal mungkin, baru sisanya kalian buang ke combo. Kalau untuk di statusnya kombonya semuanya udah keambil, baru kalian masukin ke Vautina sama specialization effect kalian. Specialization effect ini adalah untuk ngebantu combo kalian juga gitu. Jadi mungkin ini adalah sekian guide yang bisa aku bantu buat teman-teman untuk ngasih DPS kalian menjadi lebih tinggi lagi. Dan semoga setelah kalian susun-susun equipment kalian, kalian susun semuanya, segala macem, kalian DPS kalian bisa lebih tinggi lagi dan kalian nggak dibenci sama anggota parti kalian. Sekian dulu info dariku. Sampai ketemu lagi. Edo CS, free to play, masih di sini tempatnya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. selamat menikmati